Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Rekan-rekan pecinta komini seluruh Nusantara Kita jumpa lagi dengan channel Bara Elektronik Jalan Betengan 23 Demak Seperti yang tertera Dan kali ini saya akan memberikan tutorial Seluk beluk tentang adaptor Sebagai sumber daya untuk menyalakan komini kita Untuk bisa menikmati melihat video Saya yang lain silahkan ketika nonton video ini Rekan-rekan tekan tulisan subscribe dan tekan tanda lonceng Baik kita mulai Rekan-rekan yang saya hormati POM ini Modul POM ini adalah Termasuk peralatan elektronika Peralatan elektronik itu Sebagian besar bisa hidup Termasuk CPU POM ini Bisa hidup Dia Menggunakan Sumber daya arus listrik DC Jadi hampir semua alat elektronika Itu Supaya dia bisa hidup Dia harus Diberi Arus DC Atau arus Rata Arus DC itu Sumbernya Salah satunya adalah dari aki Aki ini adalah Sumber arus DC 12 volt Ya POM ini kita Itu bisa hidup Menggunakan Sumber daya aki Atau sumber daya DC 12 volt Kalau kita punya aki Tentu saja Langsung bisa untuk menghidupkan Menghidupkan POM ini kita Kita lihat ini Ini misalnya langsung aki ya Kita pakai aki ini ya Kita pakai aki Aki yang kecil ini Ini CPU nya CPU ini Aduh CPU ini Ada Ada Kabel untuk memasukkan catu daya Jadi CPU dari Kita Dari para elektrik Modalnya semacam ini Sebagai contoh Ini saya ambilkan CPU All in one Artinya CPU ini bisa untuk Menyalakan Atau diberi display Seven segment Semacam ini Atau diberi Dia bisa menyalakan juga display Display LCD Ini sudah ada Sudah Support Cocok dengan printer Dan ada lagi Ini RTC Jadi ada Waktunya Ada Apa Untuk Mengetahui tanggal dan waktunya Ini kita Kita akan menyalakan ya POM CPU ini Dengan aki Ini plus nya Ini sebelah kanan ini ada plus Ini saya kasih Apa Plus Aki ini Plus ya Plus Nah ini Kemudian main nya ini Nah Dia nyala Nyalakan Ini ada tulisannya ya POM ini Nah ini 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 menggunakan Aki Nah ini Ini bagus Dan Kalau bisa Kita menggunakan Aki terus Ya POM ini kita Pesawat elektronik kita Yang lain misalnya Itu tentu Akan lebih awet Tetapi Permasalahnya adalah Kalau menggunakan Aki Ini Pemeliharaannya Extra Memerlukan Pemeliharaan yang Extra Ngecah dan sebagainya Oleh sebab itu Bagaimana kalau kita Menggunakan Listrik Nah Listrik Supaya bisa digunakan Untuk Menghidupkan Pesawat elektronika Termasuk CPU ini Arus listrik itu Harus diubah dulu Arus listrik itu Kan Menurut teori Termasuk Arus Bulat balik Ya Arus PLN itu Arus bulat balik Arus AC Nah Kalau arus aki itu Arus DC Maka arus PLN ini Supaya bisa Untuk menyalakan Pemeni kita Harus diubah dulu Menjadi DC Nah Alat untuk Merubah Listrik PLN ini Menjadi DC 12V Namanya Alatnya itu Adaptor Ini Nah ini bentuknya Sudah-sudah Adaptor Adaptor Banyak sekali Macemnya Ini namanya Adaptor Switching Atau SMPS Ada yang mengatakan Tapi ini Yang jelas Ini adalah Adaptor Untuk Merubah Arus PLN Menjadi Arus DC 12V Nah 12V Nah ini Bagaimana Cara menghubungkannya Menghubungkannya Saudara bisa lihat Ini Ini Di Panel Yang ada Banyak-banyak ini Itu ada Tulisan-tulisan Di Apa Di Bodinya Ini Yang paling kiri Ini LN Paling kiri Ini LN L Ini N Kelihatan Tidak Rekan-rekan Iya Iya Nanti Kalau tidak Kelihatan Nanti Kalau beli Dicocokkan Saja LN Ini ke Listrik Berarti Nanti Dua kabel Ini Sudah Saya sambung Ini Nanti Masuk Ke Listrik Lah Yang Sebelahnya Nomor Tiga Dari Kiri Ini Ground Ini Nanti Sebaiknya Dipasang Kabel Dapatkan Bodi Bodi Didapatkan Ground Itu Tanah Dimasukkan Ke Tanah Supaya Kalau ini Consulate Nyetrum Itu Kita Tidak Kena Strum Sebelahnya Sebelah kanan Ini Tiga Masih ada 6 1 2 3 4 5 6 Yang Tiga Ini Adalah Main Main 12 V Yang Tiga Sebelah Paling Kanan Ini Itu Plus 12 V Ini Ada Tandanya Semuanya Plus Main Main V Main V Main V Kemudian Plus V Plus V Plus V Ini Artinya Plus Ini Plus Ini Main 3 Main 3 Plus 12 V Keluarnya Jadi Listrik Ini Masuk Kesini Diolah Listrik 220 AC Diolah Oleh Alat Adapter Ini Keluar 12 V Ini 12 V Ini Nanti Untuk Menyalakan POM Ini Kita Kita Coba Kita Lihat Jadi Ini Kita Masukkan Dulu Ini Ya Ini Ini Saya Masukkan Ke Listrik Nah Ini Masukkan Ke Listrik Coba Ini Saya Masukkan Ke Listrik Sini 12 12 12 12 Dia Tidak Stabil Kadang Kadang Nah Ya Ini Tidak Stabil Ya Dia Tidak Stabil 12 3 Ini Saya Ukur Tadi Ya Ini 12 V Ini Tidak Nyetrum Karena Sudah Harus Dc 12 V Kalau Kita Pegang Tidak Nyetrum Ini Tidak Nyetrum Ini Bisa Untuk Menyalakan POM POM Ini Saya Kasih Kabel Plus Merah Main Ini Saya Ambilkan Kesini Main Ini Untuk Menyalakan POM Kita Coba Lihat Nah Ini Kita Nyalakan Sini Nah Ini CPU CPU Itu Kan Ada Bagian Arus Dc Masuk 12 V Nah Ini Ada Screen Ini Screen Atau Boso Inggris Fuse Isinya Screen 20 Amper Ini Kalau Dibuka Ada Ada Screen Reka Reka Bisa Dibuka Ini Screen Ini Untuk Pengaman Pengaman Kalau Suatu Waktu Ada Consleting Di Mesin CPU Ini Atau Di Pompanya Ini Tidak Terbakar Yang Yang Putus Adalah Screen Screen Nanti Tinggal Nanti Kalau Yang Yang Rusak Tadi Sudah Ketemu Kita Lihat Kita Sambung Saja Kita Sambung Negatif Ke Negatif Hitam Positif Positif Nah Ya Sudah Hanya Reka Reka Ya Sudah Hanya Ini Ada Tulisannya POM Ini Ya Ya Ini Oke Kemudian Ini Kipetnya Kita Tekan Oke Iya Fungsinya Fungsinya Fungsi adaptornya Itu adalah Sekali lagi Untuk Mem Buat Arus Listrik PLN Menjadi Arus DC Arus DC Ini Untuk Menyalakan POM Ini Kita Nah Ini Nanti Hasilnya 12 POT Ini Kasih 2 Kabel Ini Ini Tadi Hanya Saya Lepas Ya Ini Meter An Ya Alat Ukur Digital Tak Lepas Ini Ini Mana Tadi Ini Ya Tak Lepas Sudah Sudah Lepas Ya Jadi Untuk POM Ini Kita Terutama Untuk Rekan-rekan Yang Menggunakan POMPA ROTAK Yang Pakai 2 2 POMPA Untuk Satu Nusul Itu Adaptornya Minimal Keluarnya Adalah 12V 20A Ya Kalau Beli 12V 20A Perlu Diingat Bahwa Adaptor Ini Bukan Alat CES Aki Oleh Sebab Itu Kalau Ini Nanti Untuk Ngecas Aki Misalnya Ini Langsung Dimasukkan Atau Di Double Untuk Masukkan Ke Nyetrum Aki Ini Misalnya Langsung Untuk Nyetrum Aki Ini Plus Kemen 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 Langsung Masuk Aki Adaptor Ini Rusak Langsung Rusak Oleh Karena Itu Jangan Sampai Keliru Listrik Itu Sekali Keliru Rusak Risikonya Kalau Rusak Adaptor Ini Tidak Bisa Untuk Menyalakan Ini Sudah Rusak Bahaya Oke Jadi Adaptor Bukan Alat Charger Jadi Tidak Bisa Untuk Nge-charge Oke Untuk Model Sekali Lagi Cara Menghubungkannya Adalah Kita Ambil Saja Ini Yang Listrik Kita Masukkan Ke PLN 220 Ini Kemudian Yang Sebelahnya Ground Dikasih Kabel Nanti Kemudian Tiga Ini Main Terus Tiga Sebelahnya Adalah PLUS Untuk Menempelkan Ini Ke Bodi POM Ini Kita Biasanya Menggunakan Kita Tidak Usah Dibaut Dengan Bodinya Ini Menggunakan Isolasi Bulat Balik Saja Double Double Tape Kalau Beli Di Tempat Kami Bara Elektronik Biasanya Dikasih Bawaan Double Tape Double Tape Semacam Ini Nah Ini Nanti Tinggal Nempelkan Saja Di Baliknya Untuk Menempelkan Adapter Ke Bodi Gitu Ya Kemudian Biasanya Teman Teman Itu Kan Kalau Ini Langsung Saya Bukan Langsung Ini Kan Kalau Mematikan Kan Apa Mana Terje Belum hidup Ya Sebentar Nih Iya Iya Oh Ini Kendor Ya Sebentar Teman Teman Oke Untuk 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 Rekan-rekan Untuk Menyalakan Pemini Itu Biasanya Kan Kalau Ingin Menghidup Mematikan Kan Sebaiknya Dikasih Saklar Tidak Baik Kalau Misalnya Langsung Dipakai Colan Langsung Begini Ini Biasanya Untuk Menghidupkan Mematikan Kan Dikasih Saklar Saklarnya Kan Modelnya Semacam Ini Jadi Yang Yang Positif Ini Masuk Ke Tepi Ini Yang Ini Nanti Masuk Ke Bagian Positif Oh Ini Kebalik Tadi Ini Positif Ini Tidak Rusak Kebalik Karena Sudah Ada Alat Alat Tidak Bunyi Tadi Ada Alat Antiter Balik Ini Kan Negatif Kan Hitam Ini Kalau Ingin Memanfaatkan Supaya Supaya Tidak Kalau Menghidupkan Masak Terus Tempelkan Begini Kalau Mematikan Cabut Begini Menghidupkan Begini Kan Tidak Lucu Atau Mencabut Listrik Ini Mati Menghidupkan Begini Kan Tidak Lucu Supaya Agak Keren Kasih Saklar Ini Saklar Saklar Oke Saklarnya Bentar Aduh Bentar Masukin Lagi Saklarnya Saklar Modelnya Begini Saklar Itu Adalah Alat Untuk Menyambung Dan Memutus Arus Ini Biasanya Ditaruh Di luar Kasih Kabel Wan Yang Ini Misalnya Nah Ini Caranya Ini Ini Yang Keluar Dari Adapter Positif Nanti Masuk Ketepi Kemudian Yang Tengah Ini Ini Kalau Kakinya 6 Pakai Salah Satu Saja Ini Atau Ini Direkt Sini Atau Direkt Sini Ini Saya Pakgunakan Ini Nah Ini Yang Tengah Ini Nanti Masuk Ketep Positif Itu Positif Apa Positif Dari CPU Coba Saya Kasih Kabel Positif Ya Carikan Kabel Nya Adakah Kabel Positif Untuk Nyambung Sebentar Rekan Rekan Ini Tengah 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 Cari Dulu Kabel Oh Ini Ada Ya Ini 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 Kabel Positif Ya Bukan Kabel Positif Kabel Untuk Nyambung Nah Ini Baut Kita Kendur Kan Ini Pernah Ini Tengah 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 saya carikan yang yang bibas soket iya ini kita dapet kabel dapet kabel saya ambil yang ini aja saya sambung atau langsung disoldir kalau teman-teman langsung solder saja jika ini ya langsung solder aja nanti kalau bau laduk lepas ini lepas lepas hanya segedar untuk membuktikan nah ada nah ini nanti masuk ke yang tengah ini ya tengah saklar ini yang ada dari adapter tadi cara nyambung saklarnya ya ini ya cara nyambung saklarnya ini adalah adapter dari plus adapter masuk ke bagian tepi plus adapter masuk ke bagian tepi tepi saklar ya kemudian tengahnya ini tengah tengah saklar ini ini tengah ini masuk ke CPU CPU bagian plus nah masuknya ke sini nah ini plus nah ini baru kita kencangkan nah ini baru kita kencangkan nah kita kencangkan maka kita bisa menggunakan saklar ini untuk menghidupkan dan mematikan itu ya ini sak ke bawah nah nyala ya tau nyala ya ini ini on ini off nah ini on nah itu ini mati kemudian bagaimana kalau misalnya kita saklar ini biasanya dibungsikan kalau atas itu on untuk adapter ini kemudian yang bawah ini on untuk untuk aki ya yang berarti nanti caranya ya yang atas ini berarti nyambung ke aki ini aki nya ini aki ya aki aki nya ini rekanikan tampak gak ini nah aki nya ini ini aki yang saklar yang atas tadi aki sini nanti dibaut kemudian yang negatif aki dapat negatif negatif apa CPU ya ditumpuk saja di sini misalnya nih ya saya tumpuk aja bentar misalnya tumpuk aja ini tengah akan mati ini aki kalau atas berarti listrik kalau yang bawah tadi kan nah ini aki ini coba kita lihat aki nya nyala ya gitu ya mati bawah adapter ini kebalikan kalau saklar model ini kalau yang ini berarti ini dengan ini nyambung ke aki tengah mati gitu demikian tekniknya ya teman-teman ya jadi sekali lagi adapter ini adalah alat untuk merubah arus listrik PLN menjadi arus DC 12V untuk POM ini kita membutuhkan minimal untuk rotak ya minimal 20A adaptor adaptor tidak bisa untuk nge-charge aki kalau ingin menggabungkan suka pakai bergantian menggunakan adaptor dan menggunakan aki ya pakai saklar semacam ini gitu nah ini mudah-mudahan ini bisa dibahami teman-teman hitung-hitung kita kalau yang belum tahu kita belajar sedikit demi sedikit untuk apa untuk pengetahuan POM ini yang kita miliki atau yang akan kita beli nantinya jadi adaptor ini bisa awet itu tergantung juga dari listrik PLN kalau listrik PLN ini naik turun itu adaptor cepat rusak maka dari itu lebih baik kalau listrik PLN atau adaptor ini sebelum masuk ke adaptor ini dikasih AVR audio apa automatic voltase regulator ya itu alatnya semacam itu nah itu alatnya itu saya menggunakan AVR regulator jadi dia itu stabil baik listrik rumah listrik PLN naik turun terserah tapi outputnya itu itu selalu 220 volt dia stabil kalau stabil nah untuk adaptor ini awet lagi pula nih rekan-rekan bisa lihat untuk komputer saya ini PC saya nih ini juga akan awet karena kita tahu kalau komputer itu tidak menggunakan stabilizer semacam itu listriknya naik turun ya harddisknya cepat jebol nah demikian juga CPU kita adaptor kita kalau tidak menggunakan itu kita tahu bahwa listrik kita naik turun ya akan ini cepat jebol apa namanya adaptor jebol rusak maka CPU akan menjadi rusak demikian mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman utamanya yang berkecimpung bergelut di dalam bidang POM ini lebih utama lagi bagi rekan-rekan yang telah mendapatkan atau membeli dari POM ini kita tentu saja harganya kalau dibanding dengan adaptor apa adaptor yang charger jadi saya informasikan teman-teman ada produk kami yaitu adaptor charger adaptor charger yang model semacam ini beda nih fisiknya beda fisiknya sama cuma apa isinya beda kalau ini adaptor charger sama-sama 20 ampere ini sudah kami modif jadi dia bisa berfungsi sebagai adaptor dan bisa berfungsi sebagai charger bersamaan nah ini harganya lebih mahal karena ini tambahan alat di dalamnya menambah apa apa modul lain yang di dalamnya ini memang dikhususkan untuk adaptor dan bisa sekaligus untuk ngecas aki harganya terpau 150 atau 100 ribuan sekali lagi mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini bisa bermantap pada rekan-rekan khususnya yang berkecimpung di dalam pom ini dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat Tuhan memberkati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuhu